Ambil wadah plastik. Cincin kayu. Lem di atasnya. Semoga yang terbaik menang. Tali rami. Jalin. Bungkuskan ke bakal sarang. Gergaji beraksi. Banyak stik kayu. Tutupi sisinya. Tambahkan saisel. Wow, pom-pom. Anak ayam berdiri. Jambulnya mencuat. Menggemaskan sekali. Hari yang indah untuk jalan-jalan. Suara apa itu? Hati-hati. Aku tangkap tepat waktu. Anak ayam kecil. Tunggu. Anak ayam nakal. Kemarilah. Aku harus mengembalikanmu ke sarang. Di sini. Lompat. Aduh. Bawa sang putri ke studio Lalilu. Ambil gulungan film. Bungkus kakinya. Plastisin. Ratakan. Cetak sekeliling boneka. Kain kasar. Bungkus boneka. Tambahkan lem. Gips membantunya berdiri kembali dengan cepat. Kamu bisa berdiri? Tidak. Semuanya sakit. Cepat perlu tandu. Cepat. Dia dalam kondisi kritis. Oh my God. Coba lihat. Cepat ambil plaster. Baiklah. Kasah. Oke. Semua siap. Kamu perlu waktu untuk pulih. Istirahat ya. Oke. Terima kasih. Kiriman untuk Lalilu. Apa isinya? Bahan-bahan. Pasang layar. Warnanya banyak sekali. Buat tombolnya. Cetak tampilannya. Lapisi layar dengan cat kuku gel. Gulungan kawat. Komputer, headset, dan keyboard. Semua untuk ruang kerja yang nyaman. Baiklah. Siapkan semua untuk bekerja. Sayang. Mana ruangan dokter gigi? Lurus di lorong lalu ke sebelah kiri. Oh, terima kasih. Aku ke sana untuk membuat janji. Baiklah. Selesaikan laporannya. Di sini rumah sakit. Halo. Kami akan ke sana. Pusin, Buts. Cepat ke rumah Rapunzel. Tidak bisa tenang semenit pun. Halo. Aurora. Elsa sakit. Dia butuh dokter. Maleficent. Cepat ke rumah Elsa. Baiklah. Aku berangkat. Ngemil sebentar ya. Oh, telpon lagi. Halo. Aku sangat butuh dokter. Aku harus menerima telpon ini. Ambil kain. Tempelkan pola. Sepasang cantelan. Seutas kabel. Buat ikatan. Gunakan kawat. Kumpulkan instrumen bedah. Set lengkap. Semua yang diperlukan tersedia. Rambut Rapunzel tersangkut di tangga. Mana yang terluka? Ah, aku tahu. Mungkin harus kupangkas ujungnya. Oh, tidak berhasil. Tapi rambutku ajaib. Aku jatuh. Oh, tidak. Kamu terluka. Oh, my gosh. Aku hanya ingin membantu. Tidak. Tenanglah. Lepaskan tangganya. Oh, oke. Aku akan hati-hati. Potong di sini. Fiu. Tinggal cabut tongkat ini. Selesai. Terima kasih. Ini adalah tugasku. Abracadabra. Abracadabra. Ambil yang oranya. Jepit ujungnya. Tambahkan tutup. Lipat kemasan kotak. Masukkan krim penyejuk. Pilih sedotan. Potong ujungnya. Kemaslah. Dengan set ini, sinar matahari tidak menakutkan. Aku beruntung. Pantainya sepi. Aku akan berbaring dan berjemur. Oh, enak. Aku terbakar matahari. Oh, sakit. Halo, Aurora. Tolong. Dokter datang. Aku terbakar. Ayo periksa. Kulitmu terbakar matahari. Pertama, oleskan salep luka bakar. Oke. Sekarang, krim penyejuk. Merasa baik, kan? Oh, jauh lebih baik. Kamu penyelamat. Lain kali pakai tabir surya. Terima kasih. Aku harus ke pasien yang lain. Terima kasih. Sekarang kemanapun aku akan pakai tabir surya. Pilih alat tulis. Lepaskan ujungnya. Bentuk hati. Masukkan potongan ke ujungnya. Masukkan kawat. Ada lima suku cadang. Sebuah kotak. Buat lekukannya. Set untuk prosedur medis. Ana merawat Elsa yang sedang sakit. Bertahanlah, kakak. Dokter akan datang. Hooray, Maleficent. Elsa sakit parah. Ayo periksa suhunya. Oh, dia demam. Ada solusinya. Gelas vakum. Ini ada pompa. Ayo pasang. Sekarang tunggu. Aku merasa lebih baik. Bagus. Ayo lepaskan. Ouch. Oh, apa itu? Tenanglah. Bekasnya akan memudar. Aku harus pergi. Bye-bye. Ana dan Elsa bingung. Bagaimana cara kerjanya? Ambil selembar karton. Lalu potong memanjang. Hubungkan dengan engsel furnitur. Ambil sedotan. Kita perlu pegangan. Manik-manik kayu. Dapat. Pasang di ujung tongkat. Layar medis akan menyembunyikan pasien dari pandangan. Ada yang membawa hidangan. Makan siang. Oh, siapa itu? Aku bisa mendengarmu. Ah, Clover. Ini kamu. Bawa beberapa barang. Oh, terima kasih ya. Aku juga bawa crayon. Ayo buat gipsnya lebih seru. Wow. Berikan padaku. Sofia? Bisa berjalan? Oh, iya. Aku sudah lebih baik. Kalau begitu, lepas gipsnya. Selesai. Yay. Simpanlah sebagai kenang-kenangan. Siapkan potongan kayu. Buat cekungan. Warnai kayunya. Beberapa pengencang. Label untuk agenda. Buatlah lubang. Pakai tusuk gigi. Lalu cat. Satu set pensil. Mengelola tugas jadi jauh lebih nyaman. Aurora sedang bekerja di ruang magang. Tugasnya banyak. Aku tidak bisa. Untung ada agenda. Oh, ada rapat hari ini. Aku lupa. Aku terlambat. Oh, aku sangat lelah. Aku harus kuat. Aurora tertidur di lantai. Dokter, aku mau berterima kasih. Oh, Aurora. Bangunlah. Aku harus bagaimana? Ada apa ini? Sofia? Kamu lakukan apa, Kak Aurora? Ini bukan aku. Ada banyak bahan di tempat sampah ini. Ambil kertas busa. Rekatkan. Pilih potongan plastik. Pasang dudukannya. Gambar lensa. Lapisi dengan lensa. Kamera pengintai menangkap semuanya. Cepat, polisi. Tangkap dia. Pakai borgolnya. Kamu berhak untuk tetap diam. Hmm, kamera. Ini mungkin bisa berguna. Bawa barang buktinya. Oke. Nah, kami menangkapmu. Interogasi dimulai. Aku tidak bersalah. Tunggu. Nyalakan dulu komputernya. Lihat rekamannya. Aha. Oh, begitu. Aurora jatuh sendiri. Tersangka tidak bersalah. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Kasus ditutup. Ada karton dalam sumur. Perbesar polanya. Gunting bingkainya. Sisipkan sertifikat. Ambil potongan. Halo, boneka. Pinjam pitanya. Serut menjadi renda. Rumah sakit terbaik. Sertifikat dan penghargaan atas prestasi medis. Teman-teman, ada berita bagus. Rumah sakit kita dapat penghargaan. Dekorasi pintu masuknya. Akanku bawakan balon. Akanku gantung poster. Ini lebih baik. Bantu aku dengan untayan. Oke. Yes. Thank you. Hore, kita berhasil. Rumah sakit lalilu. Kalian dapat penghargaan bergengsi. Thank you. Mereka pantas mendapatkan penghargaan itu. Tim bekerja sangat keras. Ini model, lihat. Gulung beberapa. Satukan untuk membuat kelinci. Cat abu-abu. Pasang gigi kecil. Kumisnya mencuat. Halo, Clover. Pemilikku ada di taman. Aku akan melompat. Clover melompat ke kepala pelayan. Luar biasa. Kelinci Sofia melompat dari tangannya. Oh, dia lari ke jalan. Awas, kelinci kecil. Ada banyak mobil. Tolong. Oh, Cloverku akan keselamatkan. Iya, bisa kamu percaya? Oh, tidak. Ah. Ah, tolong. Hei, beri jalan. Ambulans membawa sang putri ke rumah sakit. Oh, apa yang akan terjadi? Ini tempat saus. Cat pink cerah. Sepotong sedotan minum. Pisau plastik. Satukan seperti baling-baling. Sebuah pita perak. Helm ajaib. Pete sangat kesal karena kecelakaan itu. Bagaimana kabar Sofia? Aku harus menemuinya. Wow, kotak rahasia. Akan kuhancurkan. Wow, helm dengan baling-baling. Luar biasa. Aku bisa ke rumah sakit dengan cepat. Pete sampai dengan cepat. Harus cari kemana? Sofia, kamu di sini? Halo. Siapa kamu? Aku mau menemui temanku. Dia kecelakaan. Oh, maaf. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Apa? Tidak. Sofia. Kamu mau ketemu Sofia? Hah? Iya. Dia menunggumu. Ternyata Pete salah membuka pintu. Hai, Sofia. Ganti pakaianmu ya. Kertas aluminium. Bungkus tubuh sang putri. Mure, pinjamkan perbanmu. Bungkus bonekanya. Oleskan lem PVA. Kasihan Sofia. Digips dari kepala sampai kaki. Gadis itu dibawa ke rumah sakit. Dia ditabrak mobil. Oh, aku merasa sangat buruk. Lakukan MRI. Sofia dibawa untuk operasi. Berbaringlah. Aku berhasil. Apa yang terlihat? Oh, ada patah tulang. Kamu mengalami banyak luka. Butuh di gips. Oh, tidak. Ini mengerikan. Tunggu sebentar. Pertama perban. Voila. Dokter memasang gipsnya. Pasien dapat dipindahkan ke kamar. Banyak sekali bagiannya. Bebek karet boleh juga. Potong mainannya. Buat dudukan dari modeliat. Pasang baknya. Cat putih. Hiasi piece potnya. Buat pembatas dari kertas busa. Mata tempel. Mahkota. Wow, piece pot rumah sakit. Bagus ya. Sofia istirahat di kamarnya. Pits berkunjung. Halo, bagaimana kabarmu? Kamu bosan? Oh, aku bosan hanya berbaring. Kubawakan banyak camilan. Oh, terima kasih. Minum koktelnya. Oh, enak sekali. Gips putih membosankan. Aku ada ide. Ayo, buat luar biasa. Lakukan. Pits menghias gipsnya. Luar biasa. Kamu sangat keren. Hmm, Pits. Aku harus ke kamar mandi. Tunggu sebentar. Ku ambil piece potnya. Eh, tunggu. Aku tidak mau yang biasa. Kubawakan seperti di kerajaan. Tenanglah. Lihat. Ini mewah, kan? Sini ku bantu. Nah. Pits adalah teman yang luar biasa. Ayo, buat hidung dari modeliat. Lubang hidung. Lapisi dengan lem. Keren sekali. Cat warna kulit. Ayo, coba prostesisnya. Keren. Terlihat nyotol. Siapkan kotak kecil. Stiker pecah belah. Bungkus hidungnya. Prostesis yang luar biasa. Putri Pits tidak meninggalkan temannya. Halo, suamiku di rumah sakit. Oh, maaf, Sofia. Aku harus pergi. Oh, Mario. Sayangku. Mama Mia. Halo, sayangku. Ada apa? Kemana hidungmu? Kamu lihat? Ada sesuatu. Bowser menggigitnya. Oh, hidungku. Mengerikan sekali. Sekarang bagaimana? Dokter, bisa perbaiki? Perlu gunakan prostesis. Lihat yang kita punya. Hmm, ada banyak pilihan. Yang ini lumayan. Sempurna seperti milikku. Berbaringlah. Hidung barumu. Wow. Well done. Unbelievable. Yes. Great job. Aha, bau apa ini? Mario menghirup begitu keras hingga menghirup burger. Potongan kecil. Ambil pipet. Slime hijau. Berkilau. Isi wadahnya. Campurkan. Tempelkan string. Kristal asli. Cantik. Gantung infusnya digantungan. Hmm, untuk siapa tetesan zambrut? Fiona dan Shrek datang ke rumah sakit. Ramalanku tidak berhasil. Setelah mencium suamiku, aku tetap manusia. Kamu cantik dalam bentuk apapun. Oh, sayang. Bagaimana caranya membantu? Fitz tidak sengaja mendengar percakapan itu. Psst, aku bisa bantu. Kamu, bagaimana? Aku punya solusi ajaib. Kamu bisa jadi hijau lagi. Fitz menyiapkan infus dengan larutan khusus untuk pasien. Fiona berubah jadi hijau. Hore! Bagaimana caranya? Apa ini? Kristal zambrut cair. Fiona tidak percaya. Pasangan itu bahagia. Kamu luar biasa. Lebih cantik warna hijau. Bagus! Ini wadah saus kecil. Kotong bagian atasnya. Wadah dilapisi kertas timah. Beralih tempat. Pasang tutupnya. Detail kertas busa. Rekatkan ke dasar. Pasang pegangannya. Organ manusia. Wow! Bentuk jari dari modeliat. Dicat. Tempatkan di lemari es medis. Jari siap untuk diangkut. Pits menjadi dokter dan siap menemui pasien. Tolong aku! Dari mana suara itu? Tidak ada siapapun. Oh, ternyata kamu. Aku kehilangan jariku karena bandit. Pits langsung memeriksa ting. Perlu pembedahan. Halo, bawa jarinya. Ia yang besar untuk pasien. Ini jari donornya. Bagus. Organ yang sempurna. Ayo kita mulai. Pits melakukan operasi. Memasang jari tidaklah mudah. Fiu! Jarum. Penjepit. Perban. Operasinya selesai. Kamu akan segera pulih. Manik-manik. Ambil yang transparan. Pasang katupnya. Jepitan. Rekatkan setengah ke wadah. Produk peremajaan yang sangat efektif. Nenek ingin pemeriksaan ke dokter. Aku ingin peremajaan penuh. Kembalikan masa mudaku. Aku punya produk yang bagus. Ayo, berbaringlah. Dokter mengoleskan krim ke wajah nenek. Ayo, tunggu sebentar. Oh, di mana nenek itu? Bukannya wanita tua? Malah ada bayi di sofa. Apa isi petunjuknya? Aku melebihi dosis. Oh, untung efeknya tidak bertahan lama. Semoga tidak ada yang lihat. Si nenek kembali ke dirinya yang dulu. Oh, aku tua lagi. Berikan krim itu. Oh, terima kasih. Banyak kejadian dalam praktek medis. Stik sushi. Hmm, enak. Ayo ambil satu. Potong ujungnya. Batang pulpen. Buat beberapa bagian. Tempelkan ke stik. Dicat. Figur yang lucu. Hiasi. Penopang yang bergaya. Sementara Pits membantu merawat pasien, Sofia puli. Kamu hampir sehat. Masih akan ada gips di kakimu. Bagaimana aku berjalan? Akanku beri tongkat. Ini ronsenannya. Lihat, indah sekali. Aku akan menulis pesan juga. Ayo kita pulang. Dengan tongkat dan gips cerah, Sofia terlihat bergaya. Pits mendukung temannya. Banyak yang ingin dia ceritakan. Elsa tertarik pada kedokteran sejak usia sangat muda. Di sekolah kedokteran, dia dapat pendidikan yang sangat baik. Iya, ini ijazahku. Elsa dapat pekerjaan di rumah sakit dan menjadi dokter terbaik di kerajaan Arendelle. Hai, aku perlu seragam. Ayo ambil ukuran. Buat jas dokter. Pisahkan tiga lembar kain. Wala, jas seputih salju sudah siap. Coba pakai jas barunya. Tambahkan saku dan pasang kancingnya. Detail terakhir adalah pola es. Topi medis dengan keping salju merah menutup rambutnya. Dan di dadanya, kau bisa lihat lencana bertuliskan Dr. Elsa. Wow, Elsa, di sini bagus. Tapi sayang, aku merasa sakit. Coba aku periksa paru-parumu. Tidak ada suara aneh. Aku rekomendasikan vitamin. Tunggu sebentar. Tapi ada hal lain yang menarik perhatian Olaf. Ini resepnya dan satu vitamin. Jangan minum terlalu banyak. Terima kasih dokter. Mungkin aku hanya ingin diperiksa. Semoga cepat sembuh. Model lihat akan berubah jadi apa. Kita butuh termometer. Siap. Cat ujungnya warna hijau neon. Tapi kau perlu ukuran lebih kecil. Oh, terima kasih. Ini lebih baik. Hidung melerku menyiksa aku. Ambilah tisu. Olaf menggosok hidungnya sampai menjadi merah. Ayo ukur suhu tubuhmu. Oke. Coba lihat. Oh, kau demam. Ini suhu manusia. Oh, tidak. Aku mencair. Aku merasa pusing. Jangan panik. Aku tahu harus apa. Berbaring di ranjang. Dinginkan dirimu. Salju bisa membantu. Ini akan baik-baik saja. Tapi salju terus mencair. Hmm, aku tahu harus apa. Ada metode lebih baik. Sebentar ya. Jahit bantalan pendingin dari kain bertekstur. Campur salju dengan kepingan. Pasang kabel dari earphone usang di sisinya. Bantalan pendingin sudah siap. Kita butuh bantalan pendingin. Olaf, apa kau dengar? Oh, aku akan buat lebih banyak salju. Itu dia. Ayo, sobat. Mendinginlah. Untuk hasil terbaik, kau harus berbaring dulu. Oke. Berhasil. Hidung manusia salju sekarang normal. Demamnya juga turun. Hore, berhasil. Bagus sekali. Kau selamat. Semua berkat dokterku. Kotak kardus berubah menjadi mesin ronsen. Buat sisinya. Buat dudukan dari potongan plastik. Detail desainer berguna sebagai kontrol panel. Pasang layar dan juga tombol. Lakukan tes segera. Sederet lansia sedang mengantri di luar ruangan. Siapa berikutnya? Masuklah sekarang. Aku, aku. Oh, anak muda. Kau tidak melihat antrian. Olaf tidak sengaja masuk ke ruangan yang salah. Di mana bisa aku taruh ini? Aku bukan melakukan tes, tapi melakukan ronsen. Oh, maafkan aku. Ya, karena sudah di sini, jadi aku mau di ronsen. Tidak masalah. Berbaringlah. Ambil napas dalam. Dokter melakukan pemindaian. Olaf, kau baik-baik saja. Aku sangat fotogenik. Buat masker oksigen dari potongan plastik. Tambahkan manik dan pita. Gambar simbol oksigen pada labelnya. Pernapasan kembali normal. Kurasa dia terlalu cepat lelah. Tenanglah, bayimu akan diperiksa. Ayo mulai. Iya, dia butuh oksigen. Bernapas melalui masker. Lihat, tidak seseram itu kan? Dia jauh lebih aktif sekarang. Ini permen vitaminmu. Balok styrofoam menjadi batu bata. Manusia salju mengecatnya putih. Manset dengan velcro. Hai. Halo, ada yang bisa kubantu? Aku mau periksa tekanan darah nenekku. Tidak masalah. Pasang manset dan tunggu. Wow, bisa keluar angkasa dengan tekanan seperti ini. Hahaha, saatnya beli tiket ke Mars. Aku tidak bercanda. Tolong beli dua tiket. Nyonya, Anda bisa keluar angkasa kalau kesehatannya baik. Ini, lihat. Tekanan darahku bagus. Hmm, begitu ya. Ini tiket Nyonya. Terima kasih. Buat beberapa gambar. Mereka tidak asing bagi pahlawan kita. Tempel di gagang lalu cat kayu dengan cat akrilik metalik. Sekolah akan segera mulai. Waktunya memeriksa penglihatan. Ayo, duduklah. Oke. Apa akan sakit? Tidak sakit. Sekarang kutunjukkan gambar. Katakan apa yang kau lihat. Ada berapa manusia salju? Hmm, aku melihat dua. Hanya ada satu di sini. Aku resepkan kacamata untukmu. Tenanglah, bingkai ungu cocok untukmu. Susun stik kayu. Buat kruk dari stik kayu. Cat merah muda. Kruk perlu pegangan yang nyaman. Pegangan yang lembut sekarang bagus dan nyaman. Dengan kruk seperti ini, cedera akan lebih cepat sembuh. Mereka sedang belajar main seluncur es. Haha, jangan takut. Ayo, beranilah. Kau pasti bisa. Ayo. Oh tidak, mereka meleset. Bola salju terbang ke arah gadis itu. Oh tidak, aku jatuh. Elsa mengendarai mobil salju. Bantuan medis darurat ada di sini. Apa yang sakit? Kakimu? Mhmm. Bagaimana kalau ini? Ah! Ya, untuk sementara kau harus berjalan memakai kruk. Thank you. Tapi kruknya bergaya. Iya, itu desain bagus. Secepatnya kau akan bisa menaklukkan es lagi. Buat perban yang tidak biasa. Masukkan perban ke toples kecil. Tutup berkilau dengan batu permata. Selesai. Rachel Reed sedang syuting untuk TikTok. Aku perlu banyak pemirsa. Kalau suka video ini, kutunjukkan keterampilan baruku. Kalian mau dengar seberapa bagus aku main gitar? Oh, skuter. Aku bisa mengendarainya di ruangan. Dokter Elsa siap menolong. Ayo periksa pasiennya. Ouch! Ah, aku takut dengan jarum. Bukan-bukan, aku hanya mencari perban. Aku mau yang emas. Tentu saja, sayang. Ini? Ayo perban tanganmu. Lain kali hati-hati ya. Bye. Dokter ingin membuat plaster sendiri. Ini sangat mudah. Rekatkan pada alas lengket. Plaster batu permata akan segera menghiburmu. Gadis itu ingin main skateboard. Tapi banyak gundukan di taman. Dia tidak punya waktu untuk berhenti, lalu terbang ke semak-semak. Hah? Oh, tampaknya dia lecet. Sayang, tenanglah. Tidak ada luka serius. Kau bisa pilih plaster paling cantik untukmu. Aku mau yang ini. Terima kasih. Plasternya cocok dengan skateboardmu. Dan lukamu pasti akan segera sembuh. Olaf yang sehat dan senang melompat pulang. Sehat itu enak. Tidak ada yang sakit. Hei, Olaf. Ada apa dengan sepatu mewahmu? Oh, aku lupa melepas penutup sepatuku. Terima kasih. Aku ceroboh. Olaf melepas penutup sepatunya, tapi dia lupa sesuatu. Sampai jumpa di video selanjutnya.